Terima kasih sudah hadir pada press briefing kali ini, mohon maaf press briefing regular yang beberapa minggu sebelumnya tidak bisa dilaksanakan. Sebetulnya karena kita mempertimbangkan supaya teman-teman mendapatkan update langsung press briefing dari Ibu Menlu di dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi sebagian dari hampir semua kegiatan-kegiatan tersebut teman-teman sudah mendapatkan langsung update dari Ibu Menlu langsung dari lokasi dari Beijing, New York dan beberapa negara lain sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Teman-teman di press briefing kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa sifatnya penegasan, beberapa sifatnya informasi yang baru yang akan disampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan kegagalan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 Desember lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat again memveto resolusi yang disubmit oleh Persatuan Emirat Arab sehingga resolusi, rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya ini adalah veto yang ke-35 yang dilakukan oleh Amerika Serikat sepanjang sejarah PBB yang terkait dengan Israel. Dan ini adalah veto yang ke-2 sejak tanggal 7 Oktober lalu. Ini adalah veto yang ke-2 yang terkait dengan Gaza. Indonesia, posisi Indonesia, pertama kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut. Karena menurut Indonesia, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar ke Gaza. Indonesia terus aktif untuk upayakan perdamaian di Gaza. Kita menyesalkan bahwa resolusi itu gagal diadopsi karena ini adalah menunjukkan sekali lagi Dewan Keamanan kehilangan momentum. Kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia. Sekali lagi Dewan Keamanan gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional. Saat ini Menteri Luar Negeri berada di Jindewa menghadiri pertemuan WHO dan pertemuan hak asasi manusia dalam rangka upayakan hal yang sama. Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan agar segera ceasefire atau gencatan senjata segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan ke Gaza. Dampak dari upaya-upaya kita selama ini sudah tampak. Antara lain kesepakatan temporary ceasefire beberapa waktu lalu. Kemudian saat ini sedang ada pembicaraan diantara pihak-pihak mengenai kemungkinan pembukaan pintu kedua untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kita harapkan dalam waktu dekat akan ada kesepakatan diantara pihak-pihak untuk membuka satu pintu lagi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di luar itu juga Liga Arab sudah men-table atau sudah menyampaikan usulan draft resolusi dan usulan untuk penyelenggaraan sesi khusus Majelis Umum PBB untuk membahas draft resolusi yang sama dengan yang disubmit kemarin di Dewan Keamanan PBB. Harapannya dalam sehari dua hari ini akan segera dibahas dan kita harapkan kali ini resolusi tersebut akan diadopsi. Indonesia dipastikan akan menjadi co-sponsor dari resolusi tersebut. Yang kedua mengenai masalah Rohingya yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai. Indonesia akan melakukan semua kemampuannya untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan. Kita melihat bahwa di dalam persoalan masuknya pengungsi dari Myanmar ini ada dua tindak pidana yang ikut di dalam proses migrasi para pengungsi ini yaitu tindak pidana people smuggling dan human trafficking jadi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan ikut memberantas perdagangan manusia maupun penyelundupan migran karena itu pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana baik pidana penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh ini. Saat ini Ibu Menteri Luar Negeri sedang berada di di Jenewa dan salah satunya akan menghadiri pertemuan global refugee dan salah satu isu yang akan diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri adalah mengenai masalah Palestina dan juga masalah Rohingya. Terkait dengan masalah Rohingya ini kita akan menegaskan kembali kewajiban internasional dari semua negara anggota PBB khususnya negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi pengungsi terhadap penanganan masalah Rohingya ini. Kita melihat bahwa penanganan masalah pengungsi ini khususnya isu resettlement ini sangat lambat selama ini karena itu kita meminta agar negara-negara pihak di dalam konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi dari Rohingya ini. Indonesia juga terus melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional khususnya UNHCR dan juga ION untuk menangani masalah ini dan koordinasi itu terus dilakukan baik di level PBB maupun di lapangan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri ke Jenewa. Ada tiga kegiatan utama Menteri Luar Negeri selama berada di Jenewa selain pada hari Minggu 10 Desember beliau menghadiri dan menyampaikan statement pada pertemuan eksekutif bot WHO Special Session on Health yang membahas mengenai masalah situasi di Gaza sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dari 35 rumah sakit di Gaza saat ini tinggal 12 yang masih berfungsi dan 12 itu pun mereka sudah mengalami overcrowd mengalami menangani jumlah pasien yang jauh melebihi kapasitas terpasang ada yang dua kali lipat, ada yang tiga kali lipat di luar itu hampir 71 persen fasilitas kesehatan yang ada di Gaza sudah tidak berfungsi belum lagi jumlah para medis yang juga tewas akibat serangan-serangan yang dilakukan terhadap sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan karena itu dalam kehadiran, dalam statement Ibu Menteri Luar Negeri di eksekutif bot WHO meeting beliau juga menyinggung mengenai masalah itu dan menyampaikan himbauan agar WHO dan komunitas internasional memberikan perhatian khusus kepada situasi kesehatan di Gaza pada tanggal 12 Desember Selasa Ibu Menteri Luar Negeri akan menyampaikan statement pada roundtable Future of Human Rights and Peace and Security salah satunya Ibu Menteri Luar Negeri juga akan menyinggung mengenai situasi di Gaza Pada hari Rabu tanggal 13 Desember besok Ibu Menteri Luar Negeri akan menyampaikan statement pada Global Refuge Forum a.Menteri Luar Negeri akan bicara mengenai isu Gaza dan juga mengenai isu Rohingya di sela-sela pertemuan Menlu bersama para Menlu organisasi kerjasama Islam akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palang Merah Internasional ICRC dengan Direktur Jenderal WHO dan dengan Komisi Tinggi HAM untuk membahas masalah Gaza sesuai mandat yang diberikan oleh KTT Oki di Riyad beberapa waktu lalu selanjutnya selanjutnya rencana kunjungan Presiden ke Jepang kunjungan Bapak Presiden RI ke Jepang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2023 ada tiga kegiatan utama yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden yang pertama adalah KTT ASEAN Jepang pada tanggal 17 Desember KTT ini diselenggarakan dalam rangka 50 tahun kemitraan ASEAN Jepang Presiden RI akan menjadi Co-Chairs atau Ketua Bersama Bersama dengan Perdana Menteri Jepang Setelah selesai pertemuan Co-Chairs dalam ini Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang akan bersama-sama melakukan joint press statement Kemudian kegiatan yang kedua di Jepang adalah menghadiri Asia Zero Emission Community atau ASEC Leaders Meeting yaitu tanggal 18 Desember Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri Jepang tanggal 16 Desember Dalam pertemuan bilateral beberapa isu yang akan dibahas antara lain mengenai pembangunan MRT Jakarta Jalur Timur dan Barat kemudian dukungan bagi transisi energi dan pengembangan infrastruktur hijau kemudian rencana peningkatan pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia dan terakhir dukungan Jepang bagi pembangunan IKN sebagaimana teman-teman ketahui Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia volume perdagangan tahun 2022 mencapai 42 miliar USD sementara sementara untuk tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan September sudah mencapai 28,2 miliar USD investasi Jepang di Indonesia tahun 2022 mencapai 3,56 miliar USD sementara sementara sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023 sudah mencapai 3,26 miliar dolar pada kesempatan kunjungan Presiden RI nanti ke Jepang juga insyaallah akan ada peresmian gedung KBRI Tokyo yang baru terakhir terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri ke beberapa negara Afrika kita sebutnya Maghribi yaitu ke Al-Jazair Tunisia dan Maroko yang akan berlangsung sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Desember seluruhnya adalah pertemuan bilateral dan sebagian besar dalam pertemuan bilateral akan diangkat isu-isu kerjasama ekonomi terakhir jadi tadi belum terakhir mengenai evakuasi WNI teman-teman sudah dapatkan update-nya bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 kita telah mengevakuasi satu WNI dari jalur Gaza Saudara Farid yang kita evakuasi ini satu dari tiga orang relawan Mersi yang membantu di Rumah Sakit Indonesia dua diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza sedangkan Saudara Farid meminta evakuasi dan evakuasi itu sudah kita lakukan saat ini yang bersangkutan masih berada di KBRI dan kita rencanakan pada hari Selasa hari ini akan dipulangkan ke Indonesia mungkin itu beberapa hal yang ingin saya update kepada teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati